Intro Seperti kita ketahui, Sir Sultan Hamangkubono ke-10 pada Jumat 18 Desember 2020 yang lalu menginstrusikan para pelaku perjalanan wajib memiliki surat hasil non-reaktif rapid test antigen Kebijakan ini berlaku khusus bagi mereka yang masuk ataupun keluar dari daerah istimewa Yogyakarta Itu peraturan pemerintah ya, bagi mereka yang melaksanakan perjalanan Di bulan Desember ini ya wajib untuk rapid Jadi mau gak mau ya harus dilaksanakan Karena itu berlaku di nasional Enggak, sudah otomatis pemerintah pusat sudah seperti itu ya Kami hanya akan memberitahukan saja Ya, karena bukan keputusan Ya, kami kalau ngeluarkan ya turunannya ya dari turunan keputusan pemerintah pusat itu Siapapun, kita pun mau pergi ke tempat lain juga harus Harus juga bisa menunjukkan surat itu kalau kita sudah disuapkan Menanggapi kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul Dewi Irawati Mengatakan pihaknya mengakui kesulitan untuk menjalankan instruksi gubernur di IA tersebut Ini dikarenakan instruksi tersebut disampaikan sudah mepet dengan libur panjang akhir tahun 2020 Selain dianggap mepet instruksinya Kepala Dinas Kesehatan pun menyatakan Gunung Kidul belum siap untuk melaksanakan instruksi tersebut Jika harus diperlakukan pada libur akhir tahun ini Bukan masalah anggaran, melainkan tentang pengadaan alat tersebut Kebijakan yang sangat baru dan tiba-tiba Jadi kami sendiri belum pernah dan menyediakan itu tidak mudah Kita harus ada masuk IDP, ada mekanismenya, kita tidak mungkin sekarang beli jet pun belinya aja Jadi pertama itu memang tiba-tiba Mungkin teman-teman kan mendengar ya baru berapa minggu hari-hari ini terakhir Sehingga itu buat kami agak kesulitan Alasannya itu, saya kira kalau anggaran dan sebagainya Itu tidak ada masalah Imawan Umat Arif mengabarkan dari Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV